Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung adalah sebuah daerah yang menggabungkan kekayaan alam yang luar biasa dengan potensi ekonomi yang kuat. Di tengah berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan turut berperan penting dalam mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang tak ternilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kri Dudit, Penyuluh Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang potensi yang dimiliki salah satunya adalah melimpahnya bahan baku kerang hijau dari hasil buli biaya yang ada di kampung Kuala Teladah dan juga kampung Sungai Burung Kecamatan Dendek Teladah. Dalam produksi budidaya dan proses pengolahan kerang hijau ini selalu didampingi oleh penyuluh perikanan. Bentuk pendampingan yang kita berikan diantaranya yang pertama adalah pendampingan teknis tentang budidaya kerang hijau, kemudian juga kita memberikan informasi dan teknologi kepada pembudidaya untuk meningkatkan keterampilannya, kemudian juga kita memberikan informasi tentang peluang pasar, harga dan tuntutan yang dihadiri oleh konsumen, dan juga kita memberikan fasilitasi, memfasilitasi kelompok agar dia mendapatkan izin usaha. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan fasilitas yang diberikan, masyarakat setempat diajak untuk mengenali potensi kerang hijau yang ada di sekitar mereka. Nama saya Pak Hidayat, dari petani kerang hijau di Kabupaten Tulang Bawang, kecamatan DT Teladas, khususnya ada di WDNT. Waktu pengambilan kerang itu maksimalnya pagi di waktu air surut, sampai dengan jam 12 atau jam 1 pas air pasang tersebut. Ya prosesnya kita menggunakan armadanya yaitu klotok atau yang bisa disebut kapal pang-pang itu ya. Dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, para nelayan menggunakan klotok untuk memanen kerang hijau. Kita memakai alat troll ya untuk membawa hasil kerang tersebut naik ke atas klotok tersebut atau kapal pang-pang tersebut. Hal ini dilakukan hingga mencapai target harian sebanyak kurang lebih 2 sampai 2,5 ton. Berbekal informasi dan pengetahuan yang didapat, para nelayan turut bergerak meningkatkan nilai tambah dari potensi kerang hijau yang melimpah. Setelah panen kerang tersebut, hasilnya kita naikin ke pang-pang, ke klotok besar tersebut, armadanya, kita bawa pulang untuk dibersihkan, untuk memisahkan kerang-kerang tersebut dari akar-akar kerang tersebut supaya memisah. Lalu kita cuci, bersih, memakai air tawar agar tidak terlalu asin khususnya ya dagingnya tersebut. Kita bilas, baru kita proses penghidupan api. Setelah air mendidih, baru kita angkat kerang-kerang tersebut yang sudah dibilas masuk ke dalam panci atau dandang perubusan tersebut. Setelah dandang tersebut mendidih dan kerang tersebut masuk, setelah terbuka, kita angkat, kita masukkan ke dalam air tawar lagi. Baru kita proses pengupasan. Setelah proses pengupasan, baru kita cuci ulang sampai bersih supaya tidak ada bekas-bekas serabut ataupun pasir yang menempel, memastikan tidak ada yang menempel di daging tersebut. Baru kita gemas, kita olah, kita es, kita packing, kita kirim ke customer. Dari pantai Tulang Bawang inilah muncul kreasi kuliner yang khas, yaitu kerang crispy. Setiap kerang diolah menjadi hidangan yang menggoda selera, mencerminkan kekayaan rasa dan kearitan lokal. Melimpahnya bahan baku hasil produksi kerang hijau ini tentu membuka peluang diversifikasi produk olahan agar memiliki nilai tambah. Dan hal ini sudah dilakukan dan dimanfaatkan oleh Kok Laksar Rini Food. Awal mulanya masih dipasarkan secara lokal dan teksturnya belum sempurna atau masih keras. Kemudian mendapatkan penyuluhan dari Bapak penyuluh kami, yaitu Bapak Fridudin SPI. Kemudian olahan kami menjadi lebih baik lagi dan diterima masyarakat luas. Dengan penyuluhan yang diberikan, Rini Food berhasil merasih produk andalan kerang crispy. Tahapan proses produksi kerang crispy yaitu pertama bahan baku kerang crispy kita terima, kemudian dicuci, disortir, kemudian diberi bumbu, diberi tepung, kemudian digoreng, setelah itu didinginkan, disepiner, kemudian di packing, dan dikemas. Meski terdengar sederhana, tahapan tersebut memerlukan dedikasi dan ketelitian yang mendalam. Pertama, kerang-kerang dicuci bersih dengan menggunakan air. Proses pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak diinginkan. Kedua, kerang hijau disortir untuk memilih kerang yang layak untuk diolah. Ketiga, untuk membuat rasanya yang lezat, kerang-kerang kemudian diberikan bumbu seperti garam, penyedap rasa, dan soda kue. Keempat, kerang-kerang dibaluri dengan tepung secara merata untuk membuatnya crispy ketika digoreng nanti. Kelima, kerang yang telah dibaluri tepung, kemudian digoreng. Keenam, untuk membuatnya lebih awet dan meminimalisir minyak yang ada, kerang-kerang disepiner hingga kering. Ketujuh, kerang yang sudah disepiner, kemudian dikenah dengan wadah kedap udara agar lebih awet. Terakit, kerang crispy Rini Food siap dikirim ke pusat oleh-oleh maupun mancanegara. Kerang crispy Rini Food sudah dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Untuk di dalam negeri, sudah terdapat di beberapa pusat oleh-oleh terbesar di Bandar Lampung dan retail modern. juga Rini Food sudah memasarkan kerang crispy ke Jawa dan Jabodetabek. Untuk ke luar negeri, Rini Food sudah memasarkan kerang crispy ke negara Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Terima kasih telah menonton. Ini adalah bukti nyata bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Badan Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perkenalkan, saya Rezki Anthony Es, Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang. Rini Food adalah salah satu cerminan gemilang dari kesuksesan kolaborasi antara penyuluh, Kementerian Kelautan dan Perikanan, beserta masyarakat lokal. Melalui upaya penyuluhan yang berkelanjutan, dan masyarakat lokal diberikan akses terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga dapat menciptakan peluang di industri yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Harapan kami adalah bahwa upaya penyuluhan ini akan terus berlanjut, menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk melestarikan kekayaan laut kita. Semoga produk-produk unggulan Indonesia terus bersinar di pasar dunia, menjadi sumber kebanggaan bagi bangsa ini. Dengan dedikasi dan semangat dari semua pihak yang terlibat, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung adalah bukti bahwa edukasi dan kolaborasi memiliki kekuatan yang kuat dan dapat mengubah potensi menjadi prestasi nyata.